Usai mengunjungi sejumlah pasar tradisional di Mamuju, Sulawesi Barat dan Kota Palu, Sulawesi Tengah, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan kembali melakukan tinjauan di salah satu wilayah paling timur di Indonesia yakni Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan mengunjungi pasar Wosi pada kami sore. Tinjauan mendadak yang dilakukan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dilakukan untuk memantau ketersediaan dan stabilitas harga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Sesampainya di Pasar Wosi, Sulawesi langsung berkeliling pasar untuk mengecek beberapa harga bahan pokok. Mulai dari cabai, beras, telur, hingga harga minyak goreng. Ia menyebut bahwa harga sejumlah bahan pokok di wilayah Manokwari, Papua Barat masih stabil. Hal ini terlihat dari harga cabai yang masih berkisar Rp45.000 per kilogram. Selain harga cabai, harga bawang pun masih tergolong stabil yakni Rp45.000 per kilogram. Zulkifli Hasan pun senang karena harga bahan kebutuhan pokok di pulau paling timur Indonesia ini masih stabil. Bahkan beberapa barang harganya jauh lebih murah dibandingkan di Pulau Jawa. Selain mengecek sejumlah bahan kebutuhan pokok, Zulkifli Hasan juga mengecek bekas lokasi Pasar Wosi yang terbakar pada pertengahan tahun 2023 lalu. Ia juga ditemani Bupati Manokwari Hermus Indu saat melihat langsung bekas pasar yang terbakar. Zulkifli Hasan pun meminta PMD setempat untuk segera membangun kembali Pasar Wosi yang terbakar. Saudara-saudara saya di Manokwari ini sama Pak Bupati, kita lihat pasar yang terbakar, Tuhan sudah ada bangunan sementara, juga tadi sekaligus mengecek harga-harga menjelang latar dan tahun baru. Di Manokwari harga stabil ya, cabai tadi cuma Rp45.000, bawang Rp45.000, yang lain stabil harganya. Jadi stok cukup, suplainya cukup, harga stabil, oleh karena itu baik di Jawa Pura, Manokwari, saya ngecek juga di Palu, di Anu harga menghadapi tahun-tahun baru ini mudah-mudahan ya Bupati, Pemimpinan daerah kerja keras bersama bertapusan untuk menjaga suplai dan harga agar terjangkau sehingga tidak memberatkan masyarakat yang mengandalkan Natal dan tahun baru. Sebelum meninggalkan lokasi pasar Wosi, Sulhas juga meminta Pemda setempat untuk terus menjaga suplai dan harga barang agar tetap terjangkau sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan tahun baru 2024 dengan suka cita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.